Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Megawati juga mengalami insiden yang tidak biasa dengan melibatkan dua pemain. Pada insiden pertama terjadi saat Megawati mendaratkan sebuah smash petirnya yang keras dan membuat satu pemain lawan ambruk. Pemain lawan yang ambruk ini merupakan midle blocker Ece Hilstater, Lee Dahion yang menjadi korban Heatsot dari Megawati. Saat pertandingan memasuki set ketiga dan membuatnya mengalami sakit gigi akibat insiden tersebut. Akibat dari terkena pukulan keras dari pemain 24 tahun ini membuat pertandingan harus dihentikan dan Lee ditarik keluar dari lapangan. Bukan hanya dari pemain lawan, Megawati juga membuat insiden terhadap rekannya sendiri, hingga terkapar pada saat mengamankan wilayah permainan saat set keempat. Kapten tim Red Spark sendiri menjadi korban kedua Megawati pada laga ini yakni Lee Soyang. Untuk menyelamatkan bolau, tabrakan antara Megawati dan Lee Soyang sama-sama tidak bisa dihindari. Kerasnya tabrakan yang terjadi antara. Kedua pemain ini membuat laga. Dihentikan sementara. Tim medis pun diturunkan di pinggir lapangan guna memberikan perawatan kepada pemain yang berposisi sebagai outside hitter itu. Tandu pun didatangkan untuk masuk ke lapangan sebab Lee Soyang sempat lama tidak membuka matanya, meski akhirnya dapat bangkit kembali. Megawati pun memberikan gesture permintaan maaf, atas ketidaksengajaan menghadirkan tabrakan, Lee pun ditarik keluar untuk menjaga kondisinya. Sementara itu, pemain klub Daejeon Jungkuanjang Red Sparks Megawati Hangestri dipastikan masuk dalam tim All-Star Liga Voli Korea, untuk berlaga di Dodram 2023 hingga 2024 Vlick All-Star Game. Ia menjadi pebola voli asal Indonesia pertama yang bakal menjadi bagian dari skuad tersebut. Selain Megawati, pemain Red Sparks lainnya yang bakal ikut bertanding adalah sang setter andalan Yoon Hye-shun. Laga eksibisi ini bakal diikuti oleh 40 atlet putra dan putri terpilih di Liga Voli Korea. Sistem pemilihannya dilakukan berdasarkan voting terbuka secara online melalui situs resmi Federasi Bola Voli Korea, Kovo, mulai 5 hingga 11 Desember lalu, sehingga para pencinta voli Korea dapat ikut berpartisipasi dalam penentuan atletnya. Seleksi tim All-Star melahirkan total 59.117 suara dengan perolehan tertinggi didapat oleh pemain asal Haung Kuk Live Insurance Team Yeon Kyung dengan 39.813 suara. Di sisi lain dari divisi Liga Putra, atlet yang mendapat suara terbanyak adalah Shin Yang Sook asal Klub Korea Electric Power Corporation dengan 29.031 suara. Angka ini menjadi yang tertinggi, baik untuk divisi putri maupun putra dari musim 2020 hingga 2021. Megawati sendiri bakal berada dalam satu tim dengan Pompon Bue Park, Yesan, Yeon Kyung, Park Jeng Ah, dan Yasmeen Bedar Gani. Mereka bakal berhadapan dengan pemain papan atas macam, Gisele Silva, Moon Jang Won, Yang Hyo Jin, Kim Ji Won, dan Kang Soh Weo. Menjadi tandem solid Megawati Hanges Triperti, Giovanna Milana inginkan aura positif untuk Dae Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks. Red Sparks berhasil melanjutkan tren positif pada putaran ketiga Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 hari Rabu, 13 Desember 2023, kemarin. Dalam pertandingan kelima belas musim ini, tim yang diperkuat pemain Indonesia, Megawati itu melawan Gim Cheon Korea Express Y High Pass. Melawan juara bertahan musim lalu, Red Sparks berhasil meraih kemenangan straight set 3-0, 27-25, 25-21, 25-18. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama bagi Megawati dan kolega atas Express Y High Pass usai tumbang di dua putaran pertama. Motor serangan Red Sparks masih bertumpu kepada Megawati dan Giovanna Milana, Gia, di mana kombinasi mereka melahirkan 39 poin. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menorehkan total 17 angka dengan akurasi tingkat keberhasilan serangan mencapai 36,1%. Sementara, dia cenderung tampil lebih agresif dalam pertandingan ini dengan keluar sebagai pendulang poin terbanyak. Outside Heater berkebangsaan Amerika Serikat tersebut membukukan total 22 poin dalam pertarungan yang berjalan selama 3 set itu. Duet Megawati Gia memang menjadi salah satu duet yang menarik perhatian di mana mereka menghadirkan sebuat meriam kembar Red Sparks. Usai menuntaskan laga ini, Gia merasa ada tanggung jawab yang lebih besar yang tersemat di pundaknya terutama saat bermain di barisan depan. Saat saya berada di barisan depan, saya menangani bola lebih banyak, jadi saya memiliki tanggung jawab lebih banyak, ucap Gia. Gia merasa responnya setelah membuat sebuah kesalahan dalam beberapa laga terakhir menjadi sorotan. Kesalahan bisa terjadi, tapi akhir-akhir ini lebih kepada bagaimana saya bereaksi terhadap kesalahan tersebut, kata Gia menjelaskan. Para pelatih saya juga mengatakan kepada saya bahwa langkah selanjutnya setelah membuat kesalahan lebih penting, imbuhnya. Untuk laga melawan Express Y High Pass, pemain berusia 25 tahun tersebut tak menampik masih memiliki kelemahan. Gia merasa dalam pertandingan tersebut masih sering melakukan kesalahan, merasa gugup dan kaku dibandingkan laga sebelumnya. Dan pada pertandingan ini saya melakukan kesalahan yang aneh namun saya mencoba untuk tetap positif, ucap Gia, dilansir dari Tespai. Latihannya sangat berat, namun saya telah melakukan banyak video meeting, ini banyak membantu saya. Namun, saya tidak puas dengan penampilan saya di pertandingan ini, saya merasa gugup dan kaku dibandingkan laga-laga lainnya, imbuhnya. Pada akhirnya, hal itu bisa diatasi oleh Gia dengan mentalitas dan pengalaman yang dimiliki guna bisa bermain lebih tenang. Sebagai bagian dari meriam kembar Red Sparks bersama Megawati, Gia tidak ingin menjadi beban dan bertekad membenahi permainannya. Jadi saya mencoba untuk fokus pada serangan saya dan rasa percaya diri, penting untuk selalu berkembang dan tidak terjebak dalam angka, kata Gia. Saya ingin menunjukkan kepada tim apa yang bisa saya lakukan, saya memberikan banyak tekanan mental pada diri sendiri.